What's up, Escofans? Welcome back to Time Out. Balik lagi ke Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 22 Juli 2020. Berita pertama datangnya dari tim favorit gue, yaitu Los Angeles Clippers nih. Dikabarkan defender utama kita, Patrick Beverley, katanya harus meninggalkan bubble karena ada urusan pribadi yang mendesak. Tapi Patrick Beverley berjanji untuk kembali lagi ke bubble walaupun kita belum tahu kapan dia bisa kembali. Ini menurut gue, wah akan sedikit mengganggu nih persiapannya Clippers. Kita ketahui setiap tim ini hanya mendapatkan beberapa game scrimmage serta hanya 8 game regular season untuk mempersiapkan diri sebelum NBA playoff. Menurut gue setiap game ini penting banget untuk setiap tim agar mereka bisa mencari kemistrinya lagi dan juga ritme permainan mereka setelah 4 bulan off. Patrick Beverley ini adalah menurut gue nyawanya Clippers juga di defense. Jadi gue harapkan tidak terlalu lama dia harus mengurus urusan pribadinya ini. Hopefully I think it's okay juga with him. Jadi kita tunggu aja nanti kembalinya Patrick Beverley ke NBA bubble. Oke, itu untuk Clippers. Sekarang kita pindah ke Sacramento Kings. Sacramento Kings juga salah satu tim di Washington Conference yang setelah mencoba masuk ke NBA playoff. Tapi mereka harus kehilangan salah satu big man mereka yaitu Marvin Bagley. Menurut gue nih kehilangan yang besar banget. Marvin Bagley ini salah satu pemain yang menurut gue bisa berkontribusi besar sebenarnya dan dia juga dicalonkan bisa menjadi bintang untuk Sacramento Kings. Tapi sayangnya dia cedera kakinya sehingga tidak akan bermain di NBA Restart. Lalu juga ada berita dari Memphis Grizzlies yang sangat disayangkan yaitu Justice Winslow. Juga dikabarkan tidak akan bermain di NBA Restart setelah cedera pinggangnya saat sedang latihan. Ini paling Justice Winslow bisa dijadikan salah satu pemain yang memimpin anak-anak muda Grizzlies ini untuk bisa mempertahankan posisi ke-8 di Washington Conference. Jadi sangat disayangkan sekali Justice Winslow harus duduk manis nanti saat NBA Restart. Oke, itu dari dua tim yang kehilangan pemain. Lalu juga ada satu tim yang kehilangan pemain dari bubble. Nah, sekarang kita ngomongin tentang satu tim yang kedatangan dua pemainnya mereka lagi yaitu Miami Heat. Menurut gue karena Miami Heat squadnya udah komplit banget setelah calon most improved player yaitu Bem Adebayo dan juga salah satu rookie yang jago yaitu Kendrick Nunn sudah mendarat di Orlando Florida untuk bergabung bersama Miami Heat. Sekarang Heat udah komplit dan menurut gue ini akan sangat menyeramkan sekali di Eastern Conference. Gue bilang mereka bisa jadi Dark Horse dan gue gak akan kaget kalau Miami Heat nanti bisa lolos ke Eastern Conference Finals. Oke, itu untuk berita dari bubble. Sekarang kita ngomongin sebenarnya NBA akan mulai hari ini yaitu scrimmage-nya dini hari nanti. Game pertama gak salah jam 2 pagi ya antara Orlando Magic melawan Los Angeles Clippers. So, this is gonna be really interesting. Gue pengen tau bagaimana nanti scrimmage-nya berjalan. Hopefully kita bisa react ke beberapa game besok ini. Gue mungkin nanti akan nonton halnya saya. Dan banyak juga yang nanyain gue, Kak, kalau mau nonton ini di mana sih NBA Scrimmage? Nah, kalau saya tau gue bisa nonton itu di NBA League Pass dan mungkin ada beberapa game yang disiarkan oleh NBA TV. Oke, sekarang kita pindah ke jerseys NBA. Ada berita di mana logo Jumpman akan ada di seluruh jersey statement musim mendatang ini. Dan ini menarik sekali ya. Ini apa ya menurut gue? Langkah yang besar sekali untuk NBA. Dan menurut gue ini langkah yang akan bagus dan akan membantu mereka menjual jersey-jersi ini. Menurut gue kalau logo Jumpman itu kayaknya keren banget ya di jersey ya. Kalau itu sih menurut gue sih. Tapi yang pasti kemarin ada Atlanta Hawks dan juga ada Chicago Bulls yang sudah memperlihatkan jersey barunya mereka. Atau jersey statement-nya mereka. Dan gue harap mau kasih lihat kalian video. Karena Atlanta Hawks main ngeluarinnya sebenarnya 3 jersey baru langsung ya. Home, Away, dan juga statement-nya mereka. Dan sekarang gue ada yang menemukan video di Twitter-nya mereka yaitu ada John Collins yang ingin mengintroduce dan juga memberikan komen tentang jersey barunya Atlanta Hawks. So, let's check it out guys. This is what I want to know about right here. These are probably my favorite. The whole team definitely is going to welcome my jersey change. Something so clean, so simple. I feel like the city of Atlanta is definitely going to appreciate the new threads. And I dig. Nah, itulah video dari John Collins. Menurut gue jersey statement-nya warna hitam ya Atlanta Hawks tuh keren banget. Lalu, you guys, jersinya Pulse ini yang jersey Zach Levin ini ada pinstripes-nya. Ini juga menurut gue ikonik banget. Dan ini memberikan semangat baru kayaknya untuk Chicago Bulls agar bisa membangun kembali franchise-nya mereka. So, this is a big win menurut gue untuk Nike, Air Jordan, dan juga untuk NBA. NBA, lalu juga ada sedikit komen dari netizen tentang para fans Pistons saat melihat jersey-nya. Nanti ada logo Jordan-nya. Karena kita tahu, tahun 90-an persaingan antara Michael Jordan dan juga Detroit Pistons sangatlah, sangatlah ketat. Dan juga sangat, mereka tuh pokoknya rivalry banget. Jadi, menurut gue lumayan lucu bagaimana netizen ini menanggapi tentang ini sih. Oke, itu dari NBA. Oh, gue belum lupa, Utah Jazz juga akan honor the late coach Jerry Sloan dengan logo 1223. Itu adalah jumlah kemenangan Jerry Sloan selama dia melatih 23 tahun di Utah Jazz. So, this is a good move juga untuk Utah Jazz. Oke, sekarang kita pindah ke lokal. Nah, gue sebenarnya cuma pengen ngasih lihat kalian. Dulu adalah pengen ngasih lihat kalian sebuah video latihannya Michael Kolawole. Dia kayaknya udah mulai latihan dan kita tahu nih Michael Kolawole sangat sukses sekali kemarinnya di IBL. Salah satu pemain yang harganya paling murah, tapi performansnya luar biasa. Dan dia merupakan secret weapon yang main untuk Lufri Surabaya. So, guys, gue pengen kasih lihat cuplikan sedikit dari latihannya Michael Kolawole. Terima kasih telah menonton! Itulah cuplikan latihan Michael Kolawole. Shout out to Michael Kolawole. Hopefully everything is fine with you. Dan berita terakhir ini sebenarnya bukan berita sih. Sebenarnya gue pengen meluruskan. Mungkin gosip-gosip kemarin ini. Ada orang beberapa yang DM gue soalnya tentang B-Boy. Kebagian yang ingat Ibrahim Engguayo ini bekas pemain setapak Jakarta dulu membawa setapak juara beberapa kali. Pemain naturalisasi Indonesia juga pernah bermain di SEA Games untuk Indonesia yang mendapatkan medali PR. Kayaknya seingat gue di SEA Games 2015 Singapura. Nah, pemainnya dia sempat memposting di Instagram-nya dia tentang kalau dia kayaknya tertarik untuk bermain sebagai import di Japanese B-League. Karena kita tahu Japanese B-League ini sekarang membuka sebuah jalur pemain-pemain di Asia Tenggara. Ada 5 negara kok nggak salah yang itu bisa menjadi import di sana dan bermain. Nah, dia sempat memposting bahwa dia kayak, gue nih, apa ya, bisa nih. Karena negara-negara ini tuh, gue deh negara, warga negara Filipina dan juga Indonesia berarti ya. Jadi, dia tuh berhak ataupun memiliki kesempatan untuk di-draft di sana. Nah, ada beberapa orang yang DM gue bilang kalau B-Boy ini tuh udah masuk ke Japanese B-League. Nah, tapi menurut gue, setahu gue sih belum. Setahu gue dia belum di-draft. Mungkin dia udah taruh namanya. Mungkin, tapi saat ini gue hanya ingin meluruskan beritanya aja. Belum ada berita secara resmi tentang B-Boy masuk ke Japanese B-League. Tapi kalau memang ada nanti berita resmi, pasti gue akan bahas di timeout. Nggak mungkin enggak, tapi kita doakan yang terbaik untuk B-Boy. Udah lama juga kita nggak ngelihat aksinya B-Boy. Sebenarnya menurut gue, pemain seperti B-Boy ini dan juga Jamar sangat disayangkan sekali kalau tidak bisa bermain di IBL. Karena menurut gue, kalau pemain sudah bisa membela tim nasional Indonesia, harusnya diberikan keringan untuk bermain sebagai pemain lokal sih. Karena mereka sudah memberikan medali untuk kita dan juga sudah membawa nama Indonesia. So, hopefully di beberapa tahun ke depan ini akan ada keringanan dan juga ada perubahan peraturan sih untuk kedua pemain ini. Karena gimana pun juga, mereka sudah membawa nama Indonesia sih. So guys, itu aja sih beritanya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.